Pemerintah kembali memperbarui syarat perjalanan udara domestik Mulai Rabu 3 November 2021, penumpang bisa naik pesawat dengan tes antigen atau PCR sebagai syarat penerbangan Penumpang yang sudah melakukan vaksin dosis kedua bisa menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan Penumpang yang baru vaksin dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 dari tes PCR Yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan Ketentuan menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi pelaku perjalanan usia di bawah 12 tahun serta pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!